Paru-paru merupakan organ yang paling vital pada tubuh Salah satu fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran antara oksigen atau udara yang diperlukan untuk membakar energi pada tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida, zat sisa dari udara pembakaran pada tubuh Paru-paru dalam bahaya tidak hanya disebabkan karena kebiasaan merokok ya Namun juga bisa disebabkan karena infeksi bakteri, jamur, virus, pneumonia, asma, PPOK, bahkan sampai kanker paru-paru Bahkan ada nih yang ketika periksa itu nggak ada gejala Tapi kok didiagnosis kanker paru-paru stadium 4? Mengerikan ya Makanya kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang gejala-gejala yang bisa muncul ketika paru-paru dalam bahaya Yang pertama, batuk-batuk sepanjang hari Di Indonesia itu wajar ketika kita batuk-batuk pada musimnya ya Karena ada virus influenza yang banyak sekali jenisnya Ada sekitar 60-70 jenis virus influenza Biasanya kita akan sembuh dengan sendirinya ketika mengalami batuk-batuk Jadi dalam waktu 5-7 hari biasanya sudah sembuh ya Tapi jika batuk-batuk itu muncul terus-menerus sepanjang hari hingga lebih dari 8 minggu tidak sembuh-sembuh Maka itu bisa menjadi pertanda adanya penyakit berbahaya seperti tripulosis maupun kanker paru-paru Sehingga batuk-batuk yang muncul sepanjang waktu lebih dari 2 bulan itu tidak boleh dianggap remeh ya Yang kedua, batuk berdarah Nah, batuk pada umumnya itu tidak berdarah ya Karena yang dikeluarkan adalah udara Namun ketika kita batuk berdarah maka darah ini menjadi tanda adanya perlukaan di area saluran nafas Entah saluran nafas bawah area paru-paru maupun saluran nafas atas area tenggorokan ke atas ya Ketika batuk-batuk walaupun baru 2-3 hari namun jika sudah ada darah bisa menjadi pertanda Seperti tuberkulosis, bronchitis kronis, kanker paru-paru maupun perlukan pada saluran nafas atas Yang ketiga, sesak nafas Nyeri pada dada apalagi nafasnya pendek-pendek Dan terasa tertahan di area dada ketika mau bernafas Jadi jalan sebentar aja langsung capek Rasanya itu nyeri di dada berat sekali Apalagi ketika perubahan posisi ya ketika kita posisinya tidur Ataupun tidur miring ke kanan ataupun miring ke kiri Ataupun ketika rebahan nafas itu terasa lebih berat Rasanya lebih sesak bahkan sampai nyeri pada dada Terutama nyeri area bahu sini ya Menjalar ke area punggung Itu bisa menjadi pertanda paru-paru dalam bahaya Entah karena adanya tumor pada paru-paru Atau penumpukan cairan dan bakteri pada paru-paru Yang membuat nafas kita terasa lebih sesak dari biasanya Ada beberapa jenis penyakit Yang sesaknya diakibatkan karena perubahan posisi Jadi ketika rebahan tidur miring ke kiri maupun miring ke kanan Rasanya sesak nafas Namun ketika diberdirikan itu lega nafasnya Ya itu juga bisa terjadi Makanya sesak nafas kombinasi dengan nyeri dada Dan rasa tidak nyaman saat bernafas Jangan dianggap remeh nih teman-teman Suara berubah menjadi serak dan hilang tiba-tiba Ini bisa menjadi pertanda adanya peradangan Ataupun perlukaan pada area pita suara kita Sehingga menyebabkan suara menjadi serak Bahkan tidak terdengar sama sekali Nah ini bisa disebabkan karena infeksi bakteri Adanya masa akibat kanker Atau bahkan adanya permasalahan pada saraf di pita suara Akibat gangguan saluran pernafasan atas yang tidak boleh disepilikan Terdengar suara mengi ataupun wising saat bernafas Nah biasanya suaranya terdengar ketika kita menarik nafas dan mengeluarkan secara maksimal Jadi suaranya itu terdengar seperti bersiul atau suara grok-grok-grok gitu ya Ini menjadi pertanda adanya hambatan pada saluran nafas kita Sehingga memunculkan suara wising, mengi ataupun suara grok-grok-grok saat kita bernafas Lelah sepanjang waktu Nah paru-paru berfungsi untuk menyerap oksigen dari udara Ketika paru-paru bermasalah maka kita akan kekurangan oksigen ya Sehingga energi yang dibakar tidak maksimal Itu membuat tubuh merasakan kelahan sepanjang waktu Terlihat pucat pasi Dan sulit untuk berkonsentrasi Karena tubuh kita memerlukan oksigen sebagai bahan bakarnya Penurunan berat badan tanpa sebab Penurunan oksigen akhirnya menurunkan nutrisi yang diserap pada tubuh ya Ini membuat tubuh kita mengalami penurunan berat badan secara drastis walaupun tanpa diet Ini bisa menjadi pertanda penyakit tuberculosis, PPOK, bahkan kanker paru-paru Keringat berlebih di malam hari Saat panas tubuh berkeringat itu wajar Namun ketika malam hari tubuh kita malah berkeringat dras gitu ya Maka itu bisa menjadi tanda penyakit tuberculosis Dimana tubuh melakukan mekanisme pertahanan untuk melawan bakteri tuberculosis Sehingga meningkatkan suhu tubuh dengan cara memperkecil diameter pembuluh tubuh Atau fasokontriksi untuk mencegah kehilangan panas berlebih saat malam hari Jadi ketika kalian berkeringat di malam hari Saat teman-teman lain tidak berkeringat Maka itu bisa menjadi pertanda paru-paru dalam bahaya Kuku atau bibir berwarna pucat Kuku adalah salah satu indikator bahwa oksigen diserap dengan optimal pada tubuh Ketika kuku berubah warna menjadi pucat Atau bibir juga pucat Maka itu bisa menjadi pertanda bahwa tubuh kita kekurangan oksigen Apalagi kalau kalian ukur dengan oksimetri ya Itu kadar SpO2-nya di bawah 92 Maka bisa menjadi pertanda Adanya masalah terhadap transportasi oksigen pada tubuh Salah satu pertanda paru-paru dalam bahaya Kaki bengkak dan nyeri Nah pada penderita efusi pleura atau dengan cairan pada paru-paru Itu mengalami bengkak pada kaki Hal ini disebabkan karena tubuh menyimpan cairan lebih banyak Sehingga tubuh mengalami pembengkakan di area paling bawah Mengikuti gravitasi ya Akibat cairan berlebih ini Biasanya awalnya bengkak pada kaki Namun bisa mengalami bengkak ke seluruh tubuh nih teman-teman Dan ini patut diwaspadai nih teman-teman Nah itulah tadi beberapa tanda Bahwa paru-paru kalian dalam bahaya yang gak boleh disepelekan Kalau ada pertanyaan atau instruksikan Silahkan komentar di bawah Dan ada teman-teman See you di video lanjutannya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax